Bersama-sama saya meyakini tidak acara ini sebetulnya saya memohon doa kepada seluruh teman-teman Saya juga mohon kepada seluruh anak yatim yang ada di sini Paham betul bagaimana sidang di 2016 Kami semua begitu tertekan, jangan-jangan saya yang ada di dalam, ibu-ibu di sini Keluarga terpidana Itu juga merasa sangat tertekan Dan mudah-mudahan jaksat yang hadir di Pekak saat ini terketuk hatinya Untuk meyakini sebetulnya tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan itu adalah orang yang salah Ibu-ibu yakin gak mereka salah? Dan berdasarkan Kami juga berterima kasih untuk Ibu Ditin yang mengawal dari 2016 Tanpa beliau menyimpan semua berkas apa tidak akan terjadi Terima kasih pada Bang Ferry yang mempertemuan kami dengan Pak Deddy Mulyadi Terima kasih sama Pak Deddy Mulyadi yang telah membantu kami dari segala hal semuanya Kami terima kasih semuanya kepada seluruh Indonesia Walaupun di luar negeri juga mendoakan anak-anak kami Dan memberikan bantuan yang begitu ikhlas untuk kami semua Kami terima kasih tim Paradi semuanya Dan semoga doa peka anak-anak kami Dikabulkan Dan dilancarkan semuanya Untuk ketujuh-ketujuhnya bisa pulang dengan sehat Terima kasih sekali lagi Tanpa support dari seorang keluarga yang begitu meyakini juga kita tidak akan sampai disini Kalau tidak ada Sekarang kita saatnya memperlukan Saya tidak ada di dulu saya sudah mengerti kan Ya saya sudah tidak didengar ya Terima kasih untuk kesambutannya dari Kedidin Dan dari perwakasakan oleh anak-anak Kedua 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 Terima kasih. Jadi pengajian ini sebetulnya pengajian untuk mendoakan ke tujuh terpidana agar PK dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga memohon doa kepada anak-anak yatim yang hadir di sini dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Agar pada saat saya bersaksi di sidang PK, pada hari Senin yang saya yakini, saya tahu betul ada rekayasa di 2016. Semoga jaksa terketuk hatinya. Karena dalam persidangan kelihatannya jaksa bersih keras seolah-olah peristiwa itu ada. Jaksa meyakini. Padahal saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan dan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Saya mendoakan dan meminta doa kepada anak yatim semoga jaksa terketuk hatinya. Ini diadiri dari siapa juga selain keluarga terpidana pastinya? Ya, anak yatim dan keluarga terpidana serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, semua aktivitas yang kalian lakukan di pondok, dimanapun. Oleh karena itu, ridha Allah, jangan numpah. Terpidana serta masyarakat. Yang ketiga, saya juga mohon kepada seluruh anak yatim yang ada di sini. Kemudian, paham betul bagaimana sidang di 2016. Kami semua begitu terketuk. Jangan-jangan saya yang ada di dalam, ibu-ibu di sini. Keluarga terpidana. Itu juga masyarakat sangat terdekan. Dan mudah-mudahan jaksa yang hadir di PKK saat ini terketuk hatinya. Untuk meyakini, sebetulnya tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang di dalam itu adalah orang yang salah. Ibu-ibu yakin nggak mereka salah? Dan berdasarkan. Kami juga berterima kasih untuk Ibu Titin yang mengawal dari 2016. Tanpa beliau menimpun semua berkas apa tidak akan terjadi. Terima kasih pada Bang Ferry yang mempertemuan kami dengan Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih sama Pak Deddy Mulyadi yang telah membantu kami dari segala hal semuanya. Kami terima kasih semuanya kepada seluruh Indonesia. Walaupun di luar negeri juga, mendoakan anak-anak kami dan memberikan bantuan yang begitu ikhlas untuk kami semua. Tanpa support dari semua keluarga yang begitu meyakini juga kita tidak akan sampai di sini. Kalau tidak ada. Sekarang sudah saatnya memperlukan. Sampai dari dulu saya sudah menepikan, ya mungkin tidak didengar ya. Terima kasih untuk sambutannya dari Bukitin dan dari pembakasakan oleh anak-anak saya. Kepada anak-anak saya, saya sudah lepati. Bukitin dan dari pembakasakan oleh anak-anak saya. Bukitin dan dari pembakasakan oleh anak-anak saya. Bukitin dan dari pembakasakan oleh anak-anak saya.